Intro Itu pertanyaan pertama datangnya dari Maisaroh dari Blitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya masalah dengan fikiran saya Ketika saya berdikir Pikiran saya muncul Yesus Karena waktu kecil Saya sering bermain di gereja Bagaimana saya menghilangkan fikiran tersebut Buya Terima kasih Buya Semoga Allah selalu merahmati Buya dan semua santri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda orang waswas aqidah Tapi Anda bukan waswas aqidah Waswas aqidah itu adalah tentang keberadaan Allah Benar atau tidak? Benar itu bahaya sekali Anda bukan waswas Anda bukan waswas Akan tapi Anda itu hanya terkenang dengan sesuatu Dan bukan berarti iman Anda kropos Nah insya Allah tidak kropos Seperti dulu mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Dewa Dewi Menaik kahyangan Dewa ini Dewa Dewa Dan seterusnya karena kita mungkin hidup di lingkungan orang yang menyembah Dewa Maka Anda insya Allah masih kuat iman Karena Anda pun tidak meyakini Itu hanya terngiang saja Mungkin kenangan Waktu itu Anda mendengar sebuah lagu Terdengar lagi saat itu Anda punya iman Tuhan hanya Allah Nabi Isa adalah utusan Allah Bukan seorang Seorang Tuhan Jadi tinggal Anda yakinkan saja bahwasannya itu itu kan Itu saja Mungkin Anda bicara tentang Sebut tentang Ada orang kenangan Maaf kenangan masa kecil ya Lingkungan masa kecilnya ya Mungkin ada seorang hidupnya adalah di lingkungan berhala Suasana yang indah waktu bermain di saat dia dengan berhala-berhala Atau patung-patung Candi-candi dan sebagainya Dan mungkin waktu itu dia bersama orang tuanya masih nyembah dan sebagainya Tapi setelah Setelah Dewasa Dia hanya terkenang keindahan masa kekanak-kanaannya Insya Allah Anda tidak Tidak akan Tidak Tidak kebawa dalam Dalam Musyrik Insya Allah kesyirikan Anda hanya ada Ada kenangan saja insya Allah Tidak usah khawatir Tinggal Anda yakinkan lagi bahwasannya Kepada diri Anda Bahwasannya Yang Tuhan hanya Allah Yesus adalah Nabi besar Dewa Dewi tidak ada Dewa Dewa tidak Kita tidak boleh percaya Selesai Sampai disitu Bukan waswas Yang paling bahaya adalah waswas Bener Allah ada atau tidak Bener Allah ada Urusannya dengan Allah langsung Kalau tidak ada Selain Allah Anda Tinggal tepi saja itu bukan Bahkan nanti ada Tentang dajal misalnya Dajjal lebih dahsyat lagi Dia bisa mengatakan Hey Ucan turun lah Hey wanita lahir lah Hey burung Burung datang lah Hey ketumbuhan tumbuh lah dan berbuah lah Luar biasa orang terkagum-kagum Tapi Orang beriman langsung sadar Tidak mungkin Tuhan seperti ini Tidak mungkin Tuhan semacam ini Karena kita punya keyakinan Jadi tidak usah khawatir Keyakinan Anda adalah Tuhan Allah yang mahat tunggal Tidak serba apapun dengan makhluknya Yesus adalah manusia mulia Yaitu adalah seorang Nabi besar Yang kelak akan turun Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW Seperti itu Kami membutuhkan Yesus Ada sampai Ada yang berkata bahwa Yesus ya Yesus Isa ya Isa Oh tidak Yesus itu adalah bahasa Bagi orang Nasroni Tentang Sayyidina Isa Jadi kalau kita menyebut Yesus Itu membahasakan dengan bahasa mereka Kalau kita diskusi dengan orang Nasroni Jangan bicara tentang Isa Katakan Yesus yang kau yakini selama ini Adalah ya Isa Ada pertanyaan menarik sekali Jadi Anda dalam menilai harus faham Dengan siapa kami berbicara Jadi Yesus itu bahasanya orang Nasroni Di saat menyebut Nabi Isa Kita tidak pernah mempercaya Yesus Tuhan Yesus adalah Nabi besar Yang Yesus yang diyakini oleh orang Nasroni Adalah Adalah Apa namanya Nabi Nabi besar Jadi mohon maaf Kita tidak salah faham ya Kami bahasakan dengan bahasa mereka Kita tidak percaya Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Kami tambahkan ini ya insyaAllah Mereka cukup insyaAllah